Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membagikan tips sederhana bagaimana cara memperbaiki konektor batu baterai dari mikrofon yang saya punya ini selain pada mikrofon biasanya konektor batu baterai ini ada di berbagai macam alat elektronik seperti pada remote nah ini dia bagian konektor yang rusak yaitu patah di bagian pernya Oh iya sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini ya karena subscribe itu gratis tips yang saya punya kali ini menggunakan kertas timah yang biasanya tuh ada di bungkus dalam rokok ya mau merek apa aja juga ada ini dia kertas timah yang akan kita pergunakan caranya cukup sederhana yaitu dengan melipat kertas timah tersebut sesuai ukuran yang akan dimasukkan ke dalam konektor yang rusak tadi Oke kalau misalnya kita sudah lipat-lipat kita masukkan satu persatu batu baterai tersebut ke dalam konektor yang sudah kita pasang saja ke dalam konektor dari baterai tersebut oke setelah itu kita rapihkan sesuai dudukan yang patah tadi kemudian langsung saja kita coba masukkan batu baterai ke dalamnya sebentar kita rapihin dulu ya kita masukkan satu persatu batu baterai tersebut ke dalam konektor yang sudah kita pasang kertas timah tadi ya Nah kita pasang nah yang di bagian dalam ini atau yang bagian per yang patah tadi eh kita sesuaiin ya karena harus diganjal karena memang kalau bagian perkan harus lebih apa lebih mengganjal ya Nah ini sudah kita ganjal lagi waduh agak keras ini ya kita pasang dan kita coba Alhamdulillah berhasil ya ini ini dia tadi kertas timah yang kita gunakan untuk memperbaiki konektor batu baterai yang rusak Oke demikian video yang bisa saya share jangan lupa like comment dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati